Asal-usul Karapan Sapi Pada suatu hari, Raja Sumeneb sedang mengadakan peninjauan ke sebuah desa. Di dalam desa tersebut, ia tidak sengaja melihat seorang petani yang sedang membacak sawahnya dengan ditarik oleh sapi. Sang Raja Sumeneb pun berhenti dan sangat tertarik sekali ingin merasakan naik di atasnya. Seperti petani itu yang naik gerobak yang ditarik oleh sapi. Kemudian Raja Sumeneb pun mencobanya dan setelah ia mencobanya, ternyata ia sangat senang. Tapi Raja Sumeneb tidak tahu cara mengendalikan sapi yang menariknya. Dan ia pun bertanya kepada si petani dan mempelajari cara mengendalikan sapi. Setelah mempelajari cara mengendalikan sapi, Raja Sumeneb pun mendapatkan ide. Sebenarnya, bila sapi tidak dibebani oleh petani, mungkin sapi itu dapat berlari dengan cepat. Nah, bagaimana kalau sepasang sapi itu dibeli alat seperti orang sedang membacak sawah? Akan tetapi, yang dihilangkan adalah petani. Nah, setelah itu diberi pijakan kaki untuk tempat berdiri pengendaranya. Pikir Raja Sumeneb, Raja Sumeneb pun mencoba membuat sesuatu dari idinya tadi. Dan ternyata menjadi sebuah pertunjukan yang sangat menyenangkan. Kemudian Sang Raja pun memperkenalkan kegiatan itu kepada para prajurit-prajuritnya. Dan ternyata mereka pun sangat menikmatinya. Sehari selanjutnya, Sang Raja mengumpulkan penduduk dan para pengawalnya. Di depan penduduk yang sudah berkumpul, Sang Raja berkata, Kita tidak harus bekerja di tanah garapan terus-menerus. Kita juga perlu hiburan. Dan, setelah semua pekerjaan selesai, tidak ada salahnya kita melakukan permainan karapan sapi. Pada akhirnya, permainan itu dikenal dengan nama karapan sapi, yang artinya mengelola tanah atau membajak tanah. Dan permainan karapan sapi itu masih bisa kita lihat sampai sekarang dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Madula. Pesan moral, kebahagiaan bersama kadang hadir dari sesuatu hal yang sederhana.